selamat menikmati permainan edukatif ini dibuat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak usia 5 hingga 6 tahun dimana nanti anak akan menyusun kartu gambar seri lalu anak akan bercerita sesuai dengan gambar pada kartu tersebut tujuan dari ape pariri ini adalah yang pertama yaitu dari perkembangan kognitifnya anak nanti dapat mengenal cerita yang bervariatif yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari selain itu anak juga dapat membedakan tiga jenis warna primer yaitu warna merah kuning dan juga biru pada dadu dan juga kartu lalu kemudian untuk segi fisik motorik anak nanti akan menyusun kartu dan menempatkannya pada kantong lalu yang ketiga yaitu pada segi perkembangan bahasa anak nanti akan bercerita sesuai dengan gambar pada kartu serinya lalu yang kelima yaitu seni anak nanti akan mengenal tentang tiga jenis warna yaitu ada warna merah kuning dan juga biru lalu yang keenam yaitu dalam perkembangan sosial emosionalnya anak akan melatih kesabarannya dan juga melatih rasa percaya pada dirinya kemudian untuk manfaatnya yaitu anak dapat merasa senang kemudian dapat melatih imajinasi anak untuk bercerita sesuai dengan gambar yang dilihatnya selamat menikmati 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 ada dadu dadunya memiliki tiga jenis warna yang pertama yakni warna merah kuning dan juga warna biru lalu untuk kartu gambar serinya ada dua sisi yang pertama yaitu sisi yang paling depan yaitu ada sisi gambar kemudian yang belakang yaitu sisi warnanya masing-masing kartu gambar seri di belakangnya ada warna penandanya untuk yang pertama yaitu warna merah warna kuning dan juga warna biru dan di kotak wadah plastiknya juga ada nomor satu dua dan juga tiga karena ada kartu gambar seri terdapat tiga bentuk cerita yang berbeda nanti anak dibebaskan untuk memilih antara cerita nomor satu dua atau ketiga dipakai juga ada kantongnya disini nanti anak akan menyusun kartu gambar seri dan menaruh di kantongnya kemudian untuk lakah yang pertama yaitu melemparkan dadu terlebih dahulu nah disini saya mendapatkan warna merah maka saya mengambil kotak wadah plastik yang berwarna merah dan saya bebas memilih antara nomor satu dua atau tiga disini saya memilih nomor tiga yang pertama yaitu kotak dibuka terlebih dahulu kemudian untuk mengambil kartunya supaya kartu tidak tertukar ketika anak menyusun di kantong plastiknya nanti posisi tangan dilitakan di bagian atas lalu wadah dibalikan seperti ini sebelumnya kartu telah disusun sesuai dengan alur ceritanya sehingga memudahkan anak untuk menyusun kartu di kantongnya nanti seperti ini nanti anak dibebaskan untuk bercerita dari kantong nomor satu hingga yang terakhir selamat menikmati 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 untuk pengaplikasiannya saya mengaplikasikan kepada 2 orang anak Yang berusia 5 hingga 6 tahun Untuk hasilnya, anak yang pertama lebih mampu untuk bercerita Pada waktu itu, ia mendapatkan kartu yang ada gambar bulan dan juga bintang Ia mampu mendeskripsikan bahwa bulan dan bintang itu terjadi pada malam hari Lalu ia bercerita dengan mengawali pada malam hari Seperti itu Kemudian untuk anak yang kedua, sebenarnya ia sudah mampu untuk bercerita Namun ada beberapa bagian gambar yang ia masih sulit untuk mengungkapkannya Untuk kekurangan media saya, yang pertama yaitu Medianya berupa papan Nah, papannya ini cukup besar Sehingga membawanya pun perlu tenaga yang ekstra Kemudian untuk stikernya Saya merubahnya menjadi stiker putuk Dikarenakan ketersediaan bahan stiker vinilnya Yang direncana awal pada rancangan saya Itu sulit ditemukan Dan kemudian untuk kartunya itu sendiri Saya memakai karton Dikarenakan untuk papan gribornya itu Juga sulit untuk ditemukan Selanjutnya yaitu terletak pada kantongnya Ada dua kantong yang sulit untuk dimasukkan kartu Untuk dadu, yakni ketika digelindingkan Yang muncul kebanyakan warna biru Hal ini menunjukkan bahwa dadu tersebut Belum cukup untuk maksimal dalam membelinding Untuk kelebihan dari APE Bariri ini Yakni anak dapat mengenal Di hidupan sehari-hari Maupun yang ada di lingkungan sekitarnya Melalui gambar seri Kemudian anak juga dapat melatih fisik motoriknya Dengan cara melemparkan dadu Kemudian menyusun kartu Selain itu, anak juga dapat mengenal Tiga jenis warna primer Yaitu warna kuning, merah, dan juga biru Selain itu, yang paling utama Yalah anak dapat mengembangkan kemampuan Berbahasa mereka dengan cara bercerita Anak akan bercerita sesuai dengan Apa yang ia lihat pada kartu yang ada di kamu Sekian pemaparan dari APE Pariri saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh